Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Muhammad Wahyudi Arafah dan yang saya hormati, beliau pemacara kita pada malam hari ini, Muhammad Akmal Habib Esha. Terima kasih. 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 Di acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsi SS Mora. Kepada Panitia di persiapan. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada saudara Farijil Semoga dengan bacaan ayah sucial peran tadi dapat lebih memperlancar acara kita pada malam hari ini Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum CSS Mora Uwin Wali Songo Semarang Kepada saudara Muhammad Wahudi Arafat Bersilah Baik, teman-teman semua apakah suara saya terdengar? Terdengar Ya, baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, selamat malam teman-teman beserta dan rekan-rekan saya Dan juga selamat malam kepada Bapak Pengelola PBS BWin Wali Songo Semarang Dan juga selamat malam kepada Kak Muhammad Akmal Habib Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ahmad Munif MSI Selaku Bapak Pengelola PBS BWin Wali Songo Semarang Yang terhormat kepada Kak Muhammad Akmal Habib Selaku pemateri kita pada malam hari ini Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Atas kehadirat Allah SWT Yang mana telah memberikan kita kesehatan Telah memberikan kita kesempatan Sehingga kita bisa mengikuti webinar kita pada malam hari ini Salawat beserta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan Kepada junjungan Nabi besar kita Nabi yang senantiasa dimuliakan oleh yang maha mulia Nabi yang senantiasa diagung-agungkan oleh yang maha agung Baginda kita Muhammad SAW Dan para pengikutnya yang senantiasa beristirahat Tentang rekan-rekan saya Karena telah setembak mengikuti webinar kita pada malam hari ini Baik yang pertama yang saya ingin sampaikan disini Mungkin pengenalan tentang CAK SESMORA Karena webinar kita dia diagendakan dari CAK SESMORA Jadi teman-teman peserta semua Sebuah organisasi atau ikatan kekeluargaan dari para-para kaum santri Yang mana mendapatkan hak yang sama Melalui beasiswa yang diberikan oleh kemenang Dan juga teman-teman perlu tahu bersama bahwa CAK SESMORA ini merupakan organisasi yang di bawah Nungan langsung oleh kementerian agama Lebih fokusnya kepada pendidikan dinia dan pondok pesantren Dan Alhamdulillah sangat bersyukur CAK SESMORA pada tahun ini Bertambah menjadi 35 perguruan tinggi Yang tersebar di Indonesia sendiri Nah untuk para peserta semua Jika ingin tahu tentang CAK SESMORA bisa nanti di searching-searching di Google Terus yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa webinar kita pada malam hari ini Dengan tema pengembangan diri Tentu pengembangan diri ini sangat penting ya Untuk teman-teman semua Karena ini merupakan siklus kehidupan seseorang Memulai tahap bagaimana Menjadi mandiri Bagaimana cara kita menjadi dewasa Bagaimana cara meningkatkan kualitas kita Oleh karena itu Dengan cara hal yang paling dasar mungkin ya Dengan cara Love yourself Bagaimana cara kita Mencintai diri kita sendiri Dan juga Pengembangan diri ini tentu sangat penting Untuk diri kita sendiri Dan juga Untuk banyak Nah Jadi harapan saya sendiri Dari webinar kita hari ini Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri nanti Bisa teman-teman semua catat dengan baik ya Dan juga Samikna wa'atana Mendengarkan dan mengamalkan Saya pikir mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan lancar Bisa mendapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Saya ucapkan kepada saudara Wahidudia Arafas Selaku ketua umum CSS Mora Winwalis Songo Semarang Selanjutnya yaitu Sambutan dari Pengelola PBSB Winwalisongo Semarang Kepada beliau Bapak Ahmad Munif MSI Dipersilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Soalnya jelas ya Jelas Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahillahi labi Kholamul mawta walhayata liyabluwakum Ayyakum ahsanu amallah Wahual azizil wafur Selaku ketua CSS Mora Winwalisongo Semarang Yang kami hormati Dan Saya banggakan Saudara Muhammad Akmal Habib Yang saat ini Nanti akan memberikan materi Terkait Self-motivation Tentang mencintai diri sendiri Yang Ini ada Australia Ada di Australia Luar biasa Mas Akmal Habib Saya bangga Pernah terlibat Di perjalanan Mas Akmal Habib Yang Saat ini ada Di Australia Melantukan studinya Semoga Keterlibatan saya Meskipun sedikit Bisa menjadi Amal jariah saya Kedepan Di kehidupan Mas Akmal Habib Dan juga Yang Saya hormati Yang saya cinta Dan saya banggakan Seluruh Anggota CSS Mora Mahasiswa PPSP Dari semua Angkatan Yang Sudah hadir Pada Kesempatan Zoom Kali ini Yang pertama Untuk Saya Dan mengajak Kepada semuanya Untuk mengucapkan Syukur khadrat Allah SWT Masih diberi kekuatan Masih diberi kesempatan Untuk bisa Menjalankan hidup Hingga detik ini Dan mengikuti Zoom webinar ini Dengan Semoga Semuanya Dalam keadaan sehat Semoga Semuanya Dalam Keadaan Dan Dalam keadaan Sehat Sehat semua Dalam lindungan Dan rahmat Dari Allah SWT Yang selanjutnya Selawat serta salam Semoga Terturah kejujungan Abid Muhammad S.A.W Ya kalina Allah Masalah Sayyidina Muhammad Wala Ahli Sayyidina Muhammad Saudara Akmal Habib Dan seluruh Kawan-kawan CSS Mora Yang Saya Banggakan Yang Pertama Tentu Saya Mengucapkan Selamat Atas Terselenggarannya Acara ini Semoga Dengan acara ini Bisa menjadi Tambahan Motivasi Tambahan Semangat Dari Kawan-kawan PSB Semuanya Untuk Kembali Menata diri Untuk Kembali Berintrospeksi Diri Terkait Apa yang Sudah dilakukan Apa yang Sudah Diterjakan Ya Nanti Nanti akan Ada Materi Dari Mas Akmal Habib Yang Saat ini Melanjutkan Studi Di Australia Sehingga Kawan-kawan Semoga Bisa Terpacu Bisa Terpacu Untuk Terus Mengembangkan Diri Menyiapkan Diri Menyiapkan Diri Untuk Bisa Memberikan Yang Terbaik Minimal Untuk Dirinya Sendiri Tentu Harapannya Dari Motivasi Memberikan Yang Terbaik Untuk Diri Sendiri Bisa Berimplikasi Kepada Kawan-kawan Di Sekitarnya Kepada Keluarga Dan Juga Kepada Agama Dan Negara Ini Seluruh Kawan-kawan Yang Hadir Pada Kesempatan Hari Ini Yang Saya Cintai Ada Beberapa Hal Yang Perlu Saya Tekankan Yang Perlu Kami Sampaikan Terkait Pentingnya Motivasi Diri Mencintai Diri Sendiri Dalam Perjalanan Hidup Kita Saya Beberapa Kali Menyampaikan Di Kelas Bahwa Kalau Tidak Bisa Mendapatkan Semangat Dari Orang Lain Tidak Bisa Mendapatkan Semangat Dari Aturan Yang Ada Carilah Semangat Dari Diri Kawan Semua Dan Diniati Lelahi Ta'ala Bahwa Kita Menjalani Hidup Ini Kita Melangkah Menit Demi Menit Tidak Harus Diniatkan Untuk Kawan Tidak Harus Diniatkan Untuk Saudara Tidak Harus Diniatkan Untuk Pengelola BBSP Dan Tidak Harus Diniatkan Untuk Siapapun Kalau Itu Bisa Diniatkan Lelahi Ta'ala Ya Diniatkan Lelahi Ta'ala Diniatkan Lelahi Ta'ala Untuk Kemudian Melakukan Yang Terbaik Bagi Diri Sendiri Nah Kenapa Hal itu Penting Karena Apa Bahwa Semangat Untuk Memperbaiki Diri Sendiri Semangat Untuk Mencintai Diri Sendiri Itu Juga Bagian Dari Pesan Al-Quran Bagian Dari Pesan Yang Yang Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kalau Di Al-Quran Teman-teman Mungkin Masih Ingat Ayat Tuhan Tuhan Fusikum Ahlikum Naro Ya Tuhan Fusikum Ahlikum Naro Aku Tuhan Naswal Hijar Dan Seterusnya Jadi Tuhan Itu Memerintahkan Untuk Menjaga Yang Dimulai Dari mana Dari Anfusakum Dari Diri Kita Sendiri Setelah Kita Bisa Menjaga Diri Sendiri Barulah Menjaga Ahlikum Kepada Sanak Saudara Kepada Keluarga Nah Maksud Menjaga Diri Itu Apa Menjaga Diri Kan Banyak Versinya Banyak Macemnya Menjaga Diri Kita Untuk Terhindar Dari Api Nereka Tentu Langkah Yang Bisa Dilakukan Yang Pertama Membekali Diri Dengan Ilmu Pengetahuan Sebanyak Mungkin Semaksimal Mungkin Yang Bisa Diperoleh Yang Bisa Didapat Itu Didapat Diusahakan Dilaksanakan Sekali lagi Mulai Dari Kuan Kusakum Tidak Dimulai Dari Mana Mana Dimulai Dari Diri Sendiri Nah Oleh Karena Itu Penting Untuk Kemudian Kawan Kawan Melakukan Sesuatu Yang Itu Untuk Mengembangkan Diri Sendiri Sekali Lagi Untuk Mengamalkan Perintah Al-Quran Kuan Kusakum Wa Alikum Na'roh Nah Kemudian Nabi Juga Pernah Berkesan Dalam Atis Mas 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 Dulu Oke Saya Lanjut Ya Nabi Juga Pernah Berusan Semoga Saya Tidak Salah Baca Adis Nabi Jadi Nabi Itu Mengumpamakan Keimanan Seorang Dia Tidak Akan Sempurna Iman Seseorang Ketika Tidak Bisa Mencintai Saudaranya Tidak Bisa Mencintai Orang Lain Sebagaimana Mencintai Dirinya Sendiri Jadi Pesan Nabi Ini Juga Sama Kalau Mau Mencintai Orang Lain Lihatlah Dimulai Dari Mencintai Diri Sendiri Mencintai Diri Sendiri Berarti Kita Pada Diri Kita Semaksimal Mungkin Tadi Entah Dari Yang Sederhana Menjalankan Perintah Dan Menjauhi Larangannya Dan Pada Level Yang Lain Kita Membekali Diri Memaksimalkan Potensi Yang Ada Pada Diri Kita Semaksimal Mungkin Sebaik Mungkin Sebanyak Mungkin Yang Bisa Didapat Nah Hadirin Yang Kami Hormati Belakangan Di tahun Ini Saya Sedang Meneliti Tentang Pendapat Ibnu Hajar Al-Hitami Tentang Penolakan Beliau Terkait Hasil Rukyah Yang Menggunakan Alat Bantu Entah Cermin Teleskop Dan Macam-macam Saya Mendapatkan Belajaran Banyak Dari Ngaji Dari Apa Yang Disampaikan Ibnu Hajar Al-Hitami Disampaikan Saya Harus Mengulas Tokoh-tokoh Ilmu Falak Yang Lain Pada Sebelum Mas Al-Hitami Disitu Saya Mendapatkan Pesan Penting Yang Selaras Dengan Apa Yang Dilakukan Kawan-kawan Pada Webinar Ini Untuk Mulai Pada Diri Sendiri Mencintai Diri Sendiri Bahwa Tokoh-tokoh Ilmuwan Astronomi Ilmuwan Ilmu Falak Yang Ada Mereka Itu Beda Dari Orang-orang Di Sekitarnya Mereka Itu Memiliki Kehasan Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang-orang Di Sekitarnya Pada Masa Itu Kenapa Mereka Bisa Melakukan Seperti Itu Ya Karena Mereka Memacu Dirinya Untuk Berbuat Yang Terbaik Yang Beda Dari Orang Lain Dan Terlebih Lagi Mereka Mencintai Apa Yang Mereka Lakukan Tersebut Untuk Memperkaya Diri Untuk Meluaskan Ilmu Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Yang Demi Ligi Oleh Karena Itu Belajar Dari Para Pendahulu Kita Di Bidang Astronomi Di Bidang Ilmu Kalak Saya Harap Kawan-kawan Juga Meneladani Itu Semaksimal Mungkin Ini Masih Waktunya Belajar Belajar Semaksimal Mungkin Gunakan Waktu Yang Ada Untuk Belajar Sebaik-baiknya Sebanyak-banyaknya Ya Bermain Boleh Bergura Dengan Kawannya Boleh Tetapi Jangan Lalai Tetap Ingat Pada Pada Tujuan Awal Untuk Belajar Untuk Memperbaiki Nalar Berpikir Untuk Mengembangkan Diri Untuk Bekali Diri Menghadapi Kehidupan Yang Akan Datang Yang Tidak Tahu Apa Yang Akan Kita Hadapi Tetapi Tetapi Kalau Kita Membekali Diri Sebaik Mungkin Sebanyak Mungkin Apapun Yang Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Kita Akan Mampu Dan Siap Untuk Menghadapi Itu Terlebih Kawan Kawan Dari Bagian Dari Pesantren Ya Harukan Kau Kemudian Juga Terus Mengasah Diri Untuk Memberikan Yang Terbaik Bagi Diri Kawan Kawan Semua Untuk Mengharumkan Pesantren Pesantren Dimana Kawan Kawan Berada Ya Oke Saya Kira Itu Sedikit Pesan Saya Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Saya Juga Sampai Detik Ini Pun Saya Juga Terus Berusaha Menambah Ilmu Menambah Pengetahuan Sebisa Dan Semampu Saya Di Selah Waktu Yang Ada Baik Saya Kira Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Acara Ini Sekali Lagi Membawa Kebaikan Kemanfaatan Keperagahan Untuk Kita Semua Mendapat Ridha Dari Allah Sampai Nama Tala Hari Halam Hidin Surat Al-Masangli Ma'untun Ma'afiq Allah Wa'arik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti Saya Tidak Sampai Akhir Semoga Bisa Berjalan Sampai Selesai Dengan Lancar Terima kasih Terima Terima kasih Kepada Beliau Pengelola PPSP Win Wali Sampai Semarang Untuk Selanjutnya Yaitu Kita Akan Langsung Saja Menuju Ke Acara Webinar Pada Malam Hari Sebelumnya Saya Akan Bacakan Sisi Moderator Pada Webinar Malam Hari Belumnya Ada yang Sudah Tahu Belum Nih Siapa Sih Yang Akan Jadi Moderator Pada Malam Hari Ini Belum Tahu 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 Saya Bacakan Nama Muhammad Ilham Awaludin Tempat Anggal Lahir Bangkulu 10 Desember 2003 SMP Dari Lulusan MTS Ja'al Hak Penggulu Madrasah Aliyah Ja'al Hak Penggulu Yang Sekarang Sedang Menempuh Pendidikan Di Universitas Islam Negeri Wali Songo Senang Prestasi Beliau Satu Duta Inspirasi Tahun 2022 Yang Kedua Duta Inisiatif Indonesia B3 Dan Juga Awaludin TPSB Kemenang Republik Indonesia Tahun 2022 Pengalaman Organisasi Departemen P3M CSS Mora Win Wali Songo Semarang Untuk Nomor WA-nya Bisa Dicatat 0813 0813 678 8319 Ilham Awaludin 10 Email Ilham Awaludin 191 RGML Dotcom Selanjutnya Saya Berikan Kepada Moderator Silahkan Terima kasih TerimaAP 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 Terima kasih. 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 tapi ada kurangnya MC sama moderatornya harusnya di namanya di zoomnya itu dikasih nama jadi gak cuma MC atau moderator tapi dikasih nama aja MC siapa namanya moderator namanya siapa tujuannya kalau misalkan ada cewek yang kepingkat terus mau follow kan bingung nanti kalau gak ada namanya nah siapa tau bisa nambah follower IG lewat jalur jadi MC atau lewat jalur jadi moderator jadi biar pintar memanfaatkan situasi ya oke nah teman-teman kalau sekarang kita sandai aja ya sharingnya ya dan juga buat Mas Ilham sebagai moderator nanti minta tolong kalau ada pertanyaan di kolom chat nanti aku langsung di stop aja ya bilang aja nih Mas Akmal ada pertanyaan nih langsung stop aja soalnya kalau di layarku gak terlihatan nih ininya apa namanya chat dari teman-teman oke ya jadi teman-teman feel free aja kalau misalkan mau nanya langsung atau gak setuju gitu loh Mas Akmal aku pernah baca loh disini-sini-sini gak kayak gitu kok jangan-jangan sampein host gitu nah gak apa-apa disini apa aja kita sharing-sharing bareng dan juga nanti secara garis besar kita bakal ngobrol tentang self walk abis itu sebelum kita ke pertanyaan bakalan ada kuis kecil-kecilan dan dia ya bakal ada door price nah door price itu ada dua jalur terserah teman-teman mau pakai jalur yang mana mau lewat pertanyaan atau tanya jawab nanti tapi itu yang milih ini sih yang milih nanti moderatornya sama panikianya atau yang kedua door price-nya itu kalau teman-teman bisa jadi juara satu nanti di kuisnya nah gimana caranya biar bisa jadi juara satu nah yuk kita bahas bareng-bareng dan ingat ya ada apa namanya nanti pertanyaannya itu gak jauh-jauh dari apa yang kita cari jadi kalau teman-teman udah bisa ngikutin dan juga koneksinya bagus insyaallah bisa lah ya dapet saldo 100 oke yuk kita mulai nah pertama kita dulu tadi kan udah dibacain ya sifinya nah ini aku bacain info-info yang mungkin gak ada di sifit nah pertama ini nama lengkapnya Muhammad Akhul Habib nah ini dalam kurung itu adalah nomor bersejarah karena itu NIM ku pas waktu masih S1 Ilmu Palak yaitu 16.02.04.61.08 nah kalau kalau aku pribadi itu tipe orang yang kalau suka itu sampai detail-detailnya pun itu masih ingat gitu jadi meskipun udah bertahun-tahun gak kuliah lagi di Winwalisongo tapi NIM itu masih ingat apalagi NIM yang sekarang masih ingat 5301 59270 nah kalau teman-teman udah cinta banget nih sama Winwalisongo udah cinta banget dari teman-teman tadi aku lihat ada yang Win Tunan Apel nah itu kalau udah cinta biasanya kan sampai detailnya itu keinget gitu nah contoh lagi kalau misalkan teman-teman ada ini nih ada gebetan nih wah biasanya dia itu kalau hari Rabu pulangnya jam 4 lewatnya lewat gerbang 3 yang sebelah kiri wah aku kalau pulang harus lewat itulah biar bisa bocengin dia nah kan kalau kita udah timbul rasa cinta kita bakal ingat sampai ke detail detailnya nah biar teman-teman itu bisa ingat sampai ke detail detailnya pertama timbulkan dulu rasa cinta nah gimana caranya kita bakal bahas bareng-bareng nah ini sedikit tentang aku yaitu ini ya di garis line kedua mungkin menurut sebagian teman-teman ini apaan nih kurang penting nih tapi menurut saya ini justru identitas yang harus saya tunjukkan disini saya secara apa ya pernyataan publik menyatakan bahwa saya adalah fans MU artinya saya orang penyabar ya meskipun barusan kalah 3-0 dibantai sama Siti tapi saya tetap mengakui karena saya cinta sama klub ini meskipun lagi bobrok nah terus juga yang kedua saya juga fans NDX AK meskipun lagu-lagunya NDX AK itu tentang patah hati ya bukan berarti saya patah hati juga tapi lagu-lagunya itu enak buat didengerin gitu apalagi pas waktu dulu saya pas waktu ngerjain makalah ngerjain skripsi itu backgroundnya hampir bisa dipastikan NDX AK gitu dan yang ketiga adalah saya fans dari RRQ nah tapi dulu RRQ O2 sebelum jadi RRQ waktu sekarang oke nah kalau ngomong tentang cinta itu kan kadang kita suka flashback gitu ya apalagi tentang cinta pertama itu flashbacknya pasti jauh banget ke masa lalu nah sama kayak Winwalisongo bisa dikatakan Winwalisongo itu salah satu cinta pertama saya gitu nah kenapa kalau bisa gitu karena sebelum masuk ke Winwalisongo baru PDKT aja saya udah ditolak loh karena di tahun 2016 dulu ini saya jujur ya saya tuh sebenarnya nggak layak lolos di PBSB nggak kayak teman-teman udah seleksi terus pas waktu pengumuman ada nama teman-teman tapi kalau aku pribadi dulu itu aku nggak lolos di seleksi PBSB nah buat teman-teman yang belum tahu PBSB adalah beasiswa pulih panggit yang disediakan oleh kemenak RI untuk kuliah di beberapa apa namanya kampus tertentu dan jurusan tertentu nah tapi alhamdulillah ternyata dari dua lima anak yang terpilih untuk keterima PBSB di Winwalisongo ini ada tiga anak yang mengundurkan diri nah alhamdulillahnya saya termasuk salah satu dari tiga pemain cadangan gitu nah jadi saya masuk ke PBSB itu statusnya sebagai pemain cadangan nah karena statusnya sebagai pemain cadangan dari awal saya udah langsung pasang target tinggi oke mal kamu gak apa-apa masuk ke Winwalisongo sebagai jalur cadangan tapi harus buktiin dong masa pemain cadangan gak bisa buktiin kalau pantas bertain akhirnya dari awal saya langsung pasang target tinggi kamu harus bisa IPKnya empat itu dari awal udah saya set kayak gitu ya meskipun di akhirnya gak sampai empat tapi seenggaknya gak jauh-jauh lah nah kemudian titik balik saya yang kedua adalah pas waktu kuliah itu saya gak pernah sama sekali expect kuliah di Winwalisongo lah kok dapet dua mata kuliah yang mewajibkan saya itu harus bahasa Inggris gitu jadi dulu ada dua dosen beliau itu namanya Pak Abu Hartin dan Pak Solek mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah diajar beliau nah dulu di tahun 2018 2019 saya ambil nih mata kuliah beliau dan yang bikin kaget adalah semua makalah semua diskusi harus dilaksanakan dalam dua bahasa kalau gak bahasa Inggris bahasa Arab nah saya kan alami pondok pesanan tren ya bahasa Inggris gak bisa sama sekali nah jadi kalau pas waktu bikin makalah saya bikin lah bulang-bulang gitu jadi satu paragraf bahasa Inggris satu paragraf bahasa Arab terus pas waktu diskusi juga gitu satu kali bahasa Inggris satu kalimat bahasa Arab ya meskipun itu bikin bingung ke teman-teman yang baca ataupun ke partner diskusi tapi setenggaknya disitu saya mulai terpaksa untuk belajar bahasa asing nah terus yang ketiga adalah ketika saya coba mencari pelarian karena udah capek ada di pasuruan terus lama juga kena covid akhirnya saya datang ke pare untuk apa namanya cari pelarian oke nah ini teman-teman coba ya sekarang kita sharing-sharing dulu nih aku pengen denger teman-teman entah itu dari Kuin Wali Songo ataupun teman-teman yang lain tadi kalau gak salah aku lihat ada Mas Zuhruf Nafis ya ada jadi Mas Zuna itu salah satu ini ya salah satu HOKG dulu salah satu Ketua HMZ Ilmu Falak Angkatan 2015 ini makasih banget Mas Zuna udah mau join dan juga teman-teman ini aku lihat ada juga Mas Farhan sama Mas Wahyu itu kan mereka berdua orang yang sibuk ya tanggung jawabnya banyak tapi Alhamdulillah malam ini bisa bergabung buat sharing bareng-bareng sama kita sekarang kita refleksi aku pengen nanya nih pendapat teman-teman semuanya ya yang pertama biasanya orang kalau cinta itu alasannya kenapa sih coba ada yang mau sharing gak biasanya alasannya apa nih orang-orang bisa jadul cinta entah itu kepada makhluk jenis apapun lah baru kan ada yang mau ris halo eh putus-putus ya suaranya jelas jelas Mas oh oke oke nah yuk coba teman-teman ini biasanya kalau cinta itu alasannya kenapa ya curhat nih loh iya kita sharing-sharing dulu gitu kan masa aku aku doang gitu yang ngomong kan kita biar sama-sama akra biar sama-sama bisa saling cukup pikiran gitu siapa tahu ada yang mau curhat juga gitu baru putus sama pacarnya daripada bunuh diri mending curhat disini gitu oke atau aku coba tanya dulu nih ke Mas Ilham sebagai moderatornya nah kalau Mas Ilham menurut Mas Ilham ini biasanya orang jadul cinta itu kenapa sih alasannya oke kalau jatuh cinta alasan jatuh cinta mungkin ngerasa nyaman terus biasa ketika kita ngerasa nyaman terus biasa jadi akhirnya terbiasa kalau udah terbiasa karena muncul suatu rasa yang dinamakan cinta kalau Mas Ilham udah terbiasa gak ada di UIN Wali Soma atau ada di CSS Mora udah terbiasa gak Alhamdulillah kalau di UIN Wali CSS kalau menurut aku sudah sangat terbiasa bahkan sudah sangat nyaman berarti udah punya cinta ya di CSS ya iya baru kali ini aku dapet temen yang ngerasanya itu kayak keluarga apa-apa rasanya pengen cepat dihalalin saya pengen cepat dihalalin gitu oke nah kalau tadi Mas Ilham udah sharing tentang ini ya tentang cinta ke organisasi gitu ya nah sekarang coba nih yang pertanyaan kedua biasanya kalau orang cinta terhadap apapun itu objeknya buktinya apa sih gitu nah coba sekarang aku pengen nanya ke tadi ada peserta yang kayaknya cinta banget deh sama kucing gitu bedrohnya kucing terus pas waktu pakai filter juga mukanya tadi ketutupan gambar kucing siapa tadi namanya ya lupa aku kalau gak salah Rahil tadi Mbak Rahil ada disini oh oke kayaknya udah gak kelihatan lagi kadang kan kalau cinta itu kan kita dituntut untuk memberikan bukti gitu ya karena kalau gak ada buktinya kadang orang yang kita cintai atau organisasi yang kita cinta itu gak bisa merasakan kalau kita itu cinta mereka nah biasanya untuk membuktikan itu perlu aksi-aksi real atau perlu apa namanya tingkahnya yang bisa dilihat oleh Indra gitu nah sekarang kita bahas cinta ini objeknya adalah tentang diri sendiri nah kalau orang orang cinta itu kan pasti langkah awalnya ya langkah awalnya adalah tahu siapa yang dicinta nah sama halnya kayak self-love nah buat memulai self-love itu langkah yang paling awal adalah mengenali siapa yang dicinta itu mengenali siapa diri kita nah kenal itu gak cuma harus baiknya doang tapi kurangnya juga ada nah jadi kalau kita mau self-love hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita kenal dulu nih sama diri kita sendiri nah sama halnya kayak yang sudah kita diajarkan ketika dia menemukan santren yaitu menarufa nafsah arf-arubah jadi barang siapa yang mengetahui dirinya maka dia akan mengetahui Tuhannya juga nah kalau udah sambungannya dengan Tuhan itu nanti kita bakal dikasih shortcut lah dikasih jalan pintas atau jalan yang lebih dispesialkan dari jalan-jalan yang lainnya nah teman-teman disini kan kalau misalkan kita bikin makalah kan kurang banget nih kalau misalkan gak ada definisinya nah sama kayak si of course itu sendiri kalau tentang definisi ini ada definisi yang menurut saya itu cocok banget dan enak banget buat didengerin dari Pak Fahru dan Pak Is salah satu tokoh filsafat Islam yang sekarang ngajar di UIN Sundan Kalijaga nah kalau menurut Pak Fahru Din Faiz self-love itu didefinisikan sebagai kemampuan nah karena itu kemampuan artinya itu bisa dilatih dan diasa artinya ini bukan skill spesial tapi ini adalah common skill atau skill yang semua orang sebetulnya bisa tapi perlu dilatih dan juga diasa nah kemampuan untuk apa yaitu pertama untuk menerima diri sendiri yang kedua kemampuan untuk puas dengan dirinya sendiri dan yang ketiga adalah kemampuan untuk bangga dengan dirinya sendiri nah mungkin kalau dibaca kayaknya gampang gitu tapi kalau prakteknya itu bakalan ah kayaknya gak segampang tulisan deh nah oke di awal kita skeptis terhadap definisi ini gak apa-apa tapi kita jangan pesimis dong masa kita merendahkan kemampuan diri kita sendiri masa kita ragu nih kalau kita bisa menguasai kemampuan kalau misal kemampuan memahami buku aja bisa kita dapatkan bisa kita latih apalagi kemampuan untuk tiga hal ini tadi yang objeknya adalah diri sendiri nah jadi teman-teman disini kalau bisa dibilang trinitas atau tiga elemen utama untuk self-love itu adalah menerima puas dan bangga jadi tiga kunci ini yang bakal jadi apa namanya bekal utama kita untuk bisa mencintai diri sendiri karena kalau kita belum bisa menerima diri kita sendiri belum bisa puas belum bisa bangga kita gak bakal bisa buat mencintai diri kita seutuhnya akibatnya kita bakalan ngerasa kurang kita bakalan ngerasa pesimis pokoknya semua yang negatif dari diri kita itu akan muncul kalau kita gak punya tiga kemampuan ini yaitu kemampuan untuk menerima kemampuan untuk puas dan juga kemampuan untuk bangga terhadap diri kita sendiri oke ya nah karena kita udah bahas tentang definisinya mudah-mudahan teman-teman udah ada gambaran sekilas nih tentang self-love itu kayak gimana lanjut nah ini masih dari Pak Pahro dan Faiz ada dua apa ya ada dua makalah ada dua makalah atau bahasa anak-anak sekarang itu quotes ya nah jadi self-love itu kan lawan kata dari self-hatred jadi mencintai diri sendiri adalah lawan kata dari membenci diri sendiri nah kita bahas dari yang pertama dulu nih yaitu topik utama kita itu self-love ini satu quotes dari Fahrudin Faiz yang mungkin kalau kita baca pelantulan itu bisa masuk ke hati kita kita baca pelan-pelan ya jatuh cinta pada diri sendiri adalah rahasia pertama untuk bahagia nah ini coba kita renungi bersama kita coba pahami bersama dan coba kita lihat diri kita menggunakan quote ini jatuh cinta pada diri sendiri adalah rahasia pertama adalah rahasia pertama untuk bahagia nah jadi dari sini kita bisa tahu nih kalau tujuan kita untuk bahagia berarti kuncinya yang pertama adalah kita harus jatuh cinta bukan ke orang lain dulu tapi ke diri kita sendiri nah karena kalau kita jatuh cinta ke diri kita sendiri kita bakal bawa apa ya suasana yang positif gitu nah kalau kita udah bisa jadi orang yang positif otomatis kita bisa nih menyebarkan hal-hal yang positif kita bisa menyebarkan cinta ke orang lain jadi kalau misalkan gebetan kalian itu belum bisa cinta ke dirinya sendiri jangan harap kalian bakal jadiin raja jangan harap kalian bakal jadiin raja karena mereka aja gak bisa cinta diri sendiri gimana mau cinta orang lain karena ini webinar jadi ya mohon maklum aja kalau misalkan di tengah-tengah ada beberapa gangguan gitu karena kan kita kalau hidup tanpa distaksi itu kan kayaknya kurang abel gitu ya jadi gak apa-apa dimaklumin aja teman-teman nah sekarang kita baca quote yang kedua jadi kan kalau baterai itu biar bisa jalan kita harus tahu nih mana sisi positif mana sisi negatif ini juga kalau kita tadi udah coba memahami tentang self-love kita bakalan kurang abdol kalau kita gak membahas juga tentang self-hatred yaitu benci terhadap diri sendiri nah ini quotes-nya kecewa terhadap diri sendiri adalah sumber suuzon nah artinya kalau kita gak bisa puas karena kan kecewa lawan kata dari puas ya kalau kita gak bisa puas terhadap apa yang sudah kita lakukan terhadap apa yang sudah kita perjuangkan maka ini akan menjadi sumber suuzon nah kalau misalkan nih kita udah berusaha mengadakan webinar mengadakan broker-broker kayak di CSS Mora ini di bulan Oktober itu ada total 16 broker gitu nah kalau misalkan 16 broker itu masih belum puas otomatis akan muncul suuzon waduh ini kayaknya broker yang kelima kurang sukses nih siapa nih yang harus disalahkan siapa yang harus bertanggung jawab pasti bakal muncul nih suuzon-suuzon yang mencari kambing hitam kenapa kok kurang puas nah padahal sebenarnya sumber utamanya bukan di orang lain tapi di internal kita sendiri itu karena kita belum bisa puas karena kita masih kecewa dengan diri kita sendiri sehingga akibatnya adalah rasa-rasa suuzon itu bakal muncul karena memang ya kodratnya manusia itu hal-hal yang berbau negatif kita itu cenderung lebih menikmatinya dan ini sudah terekam juga dalam Al-Quran bahwasannya ketika Allah SWT pengen menciptakan manusia itu malaikat kan langsung protes loh ya Allah ini panjendengan itu gimana sih bumi yang ada sekarang kan udah tenang ngapain diciptain manusia manusia nanti cuma bikin kerusakan manusia cuma bikin keonaran bikin dampak-dampak negatif nah dari awal para malaikat itu udah tahu dan juga udah bisa memprediksi kalau manusia itu cenderung akan menimbulkan akibat-akibat yang negatif nah itulah kenapa kita sebagai manusia karena kita punya potensi untuk menjadi negatif dari awal kita harus cut dulu sebelum kita menjadi negatif kita cut dulu sumber menjadi negatif yaitu kita agar tidak sulun kita cut dulu sumbernya jangan sampai kita kecewa dengan diri sendiri oke nah kita lanjut teman-teman kayak misalkan yang dari ini nih kalau misalkan di rumah itu kan di desa banyak ya orang bangun bangunan gitu mereka itu kan kalau bangun-bangunan ada bahan-bahannya ada semen ada pasir ada batu-bata dan sebagainya nah pasir itu gak bisa langsung dibuat untuk membangun rumah mereka harus diayak dulu mereka harus difilter dulu mana pasir yang bisa digunakan untuk membangun mana pasir yang justru nanti bakal mengurangi kekokohan bangunan ini nah sama kayak gini sama kayak self-love mana mindset-mindset yang positif dan juga mana nih mindset-mindset yang salah yang perlu kita filter yang perlu kita hilangkan dari diri kita agar kita bisa sepenuhnya orang yang bisa mencintai diri kita sendiri atau kalau logika falaknya nih misalkan kita ambil foto hilal atau kita ambil foto matahari pas waktu kita melakukan image processing itu kan kita harus tahu filter apa yang tepat dan warna apa yang harus kita hilangkan contohnya misalkan kita kalau ambil foto matahari di waktu siang itu kan jelas ya kontrasnya antara matahari yang warnanya putih dengan background lanjut yang warnanya biru otomatis filter yang cocok yang kita gunakan adalah gimana caranya meningkatkan kontras dengan mengurangi warna birunya itu sama kayak pas waktu kita image processing waktu hilal itu kan hilal itu kan cuma satu garis kecil sedangkan backgroundnya adalah warna oranye yang kuat nah kalau misalkan kita purangi oranye nanti yang ada justru adalah cahaya hilal juga bakal berkurang nah kalau di foto biasa aja lebih udah susah apalagi kalau filter yang kita terapkan itu salah yang ada adalah image processing kita gak bakal berhasil nah cara agar image processing yang berhasil adalah kita tahu apa yang harus kita tahu apa yang harus ditingkatkan dan kita tahu apa yang harus dikurangkan nah kalau tentang hilal itu tadi cara yang paling cocok adalah yaitu dengan stack image stacking jadi kita ambil sekitar ratusan foto terus kita tumpuk tumpuk jadi satu melalui sebuah program atau sebuah software nah teman-teman yang mau tahu itu lebih lanjut bisa nih baca beberapa skripsi teman-teman saya contohnya ada mas Lai Dulki Rom itu skripsinya tentang image processing oke ya nah sekarang kita balik ke topiknya yaitu ke self-work biar kita bisa bersih dari mindset-mindset yang salah kita harus tahu dulu nih apa aja mindset yang salah nah kita mulai dari versi yang pertama dulu nah versi pertama ini adalah tipe yang bikin kita itu gak nyaman temenan sama dia sudut madanya negatif terus bahkan dalam situasi yang positif contohnya gini kan teman-teman disini kebanyakan adalah mahasiswa PBSD itu kan setiap bulan dapet tuh LC dapet uang bulanan dari dari BBSD nah kadang duit bulanan itu kan harusnya hal yang positif tapi hanya karena duit bulanan itu gak bisa mengimbangi gaya hidup teman-teman yang terlalu hedon kalian ngeluh kok cuma segini si LC-nya kalau segini aku gak bisa dong tiap hari ke MACD aku gak bisa dong setiap hari mampir ke Starbucks kalau pulang dari Uwin Mali Soma ke YPNT itu adalah tipe contoh mindset yang kurang kurang berkenan atau kurang cocok buat teman-teman karena untuk menjadi self-love itu harus bisa merubah suatu hal yang negatif menjadi positif bukanlah sebaiknya mendapatkan uang bulanan itu positif tapi kok dirubah menjadi hal negatif nah yang kedua ini adalah selalu membandingkan dengan orang yang mendapatkan nikmat lebih dan ini akan menjadi sumber adanya iri dengki contohnya gini misalkan teman-teman yang kuliah di FSA biasanya kan teman-teman lewat ya di gedung-gedung PBI nah kalau di gedung PBI kan kadang nih kita lihat ada mahasiswa-mahiswa yang pakaiannya bagus ke kampus bawa-bawa mobil sedangkan teman-teman ke kampus jalan kaki dari gerbang kampus 3 sampai ke gedung AIS itu kan jauh banget jalannya nah kalau teman-teman ada kepikiran wah dia enak ya ke kampus bisa bawa mobil sedangkan aku cuma jalan kaki nah ini tanda kalau teman-teman itu agak reflect dikit karena mindset-nya udah terindikasi self-hat nah sekarang kita lanjut ke mindset salah yang versi 3 yaitu kurang pede lebih milih berada di zona yang nyaman daripada nyoba hal yang terlalu nah contohnya gini nih teman-teman kalau udah terbiasa rebahan terbiasa males-malesan terus pas aku ada makalah aduh males nih bikin makalah yaudahlah aku buka chat open AI langsung buka chat GPT langsung buatkan makalah dengan jumlah kata 4.000 berdasarkan hal bla 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 nah atau kalau teman-teman pakai chat GPT kurang canggih pakai perplexity biar ada footnotenya gitu nah ini teman-teman itu kalau udah di tahap kayak gini itu teman-teman artinya udah terlalu nyaman di zona nyaman kalian untuk rebahan untuk males-malesan dan juga untuk menunda-nunda sampai detik-detik terakhir ya meskipun ini mungkin kebanyakan dari kita masih ada atau mayoritas kita itu kayak gini nah yuk kita sekarang berbenah bareng-bareng bahwasannya ada di zona nyaman itu bisa menjadi negatif kalau menyebabkan kita itu nggak berani menyebabkan hal-hal yang baru oke yuk kita lanjut ke versi keempat sampai ke enam nah yang keempat ini adalah keempat sama kelima ini sebenarnya saling berkaitan ya kalau orang pikirnya negatif itu pujian bakal dianggap manipulatif dipuji atau kata lainnya dipuji nggak percaya dan juga di satu sisi dikritik nggak terima dikritik dianggap ngehina dikritik dianggap nantang berantem nah kalau teman-teman atau ada nih sirkel-sirkel yang kayak gini itu artinya ada reflect-nya nih ada sesuatu yang salah dari mindset-nya nah terus yang versi ke enam jadi biar agak beda kan kalau versi satu sampai lima itu kan kita bahas contoh-contoh yang reflect nah kalau yang ke enam kita kasih contoh gimana cananya nge-counter biar mindset yang salah ini bisa benar nah teman-teman ini mungkin sebagian ada yang belum kenal yang namanya Mas Irham jadi Mas Irham adalah ketua CSS Mora di tahun 2000 tahun berapa ya dia nge-jabat ya nah jadi dulu Mas Irham itu teman sekelaku dia itu dari semester lima udah ambisinya gede menjadi ketua umum CSS Mora tapi ambisinya gak cuma sekedar ambisi Mas Irham itu dia itu pintar nabung jadi kalau dapet uang bulan itu ditabung tabungnya tujuannya bukan buat beli gadget yang baru makanya HP dia tetap HP kentang sampai semester akhir ya tapi dia itu tabungnya ada tujuan tertentu yaitu setiap dia liburan liburan semester dia keliling ke base camp-base camp CSS Mora sepulau Jawa karena Jawa adalah kunci gitu nah tujuannya gak cuma silaturahmi aja tapi dari situ Mas Irham ini bangun networking dengan CSS Mora di Tangerang di Siputat di Bandung di Jogja di Malang di Surabaya hampir semua base camp CSS Mora itu udah pernah disamperin sama Mas Irham nah akhirnya ketika Mas Irham mengajukan diri sebagai calon umum calon ketua umum nasional dia terpilih dengan selisih yang banyak banget nah itu artinya kalau kita pesimis yuk kita coba tantang diri kita untuk berani bermimpi yang tinggi contohnya Mas Irham itu tadi ya bayangin loh dari semester 5 mungkin kita semester 5 masih mikir aduh kapan akun Mobile Legends ku bisa mutik kapan akun FIFA ku bisa champion nah Mas Irham mikirnya itu udah tinggi dia itu udah masang target aku harus jadi ketua CSS Mora nasional nah dari ambisi yang ada didukung dengan strategi-strategi dan juga aksi nyata yaitu keliling ke CSS Mora CSS Mora seluruh Pulau Jawa ketika teman-teman yang lain liburan ke Jogja ke Malang dan lain sebagainya tapi Mas Irham main yang ke basecamp-basecamp CSS Mora yang lain dalam mereka membangun networking itu tadi nah teman-teman kita udah bahas bareng-bareng ya apa aja nih mindset yang talar oke sekarang kita bahas lebih lanjut tentang ciri-ciri self-love oke ini udah di slide ke sembilan tenang gak banyak latih lagi kok habis ini kita lanjut ke kursusnya nah ciri-ciri self-love itu ada tiga elemen pentingnya yang pertama melihat masa lalu tanpa penyesalan melihat hari ini dengan rasa syukur dan melihat masa depan tanpa rasa khawatir jadi tiga-tiganya ini gak bisa di apa ya gak bisa saling mengalahkan tiga-tiganya ini harus saling terhubung gitu nah jadi kalau misalkan di Uwin Wali Songo ada filsafat kesatuan ilmu nah ciri-ciri self-love ini harus digabungkan juga nih filsafat kesatuan ciri-ciri atau filsafat kesatuan apa ya strategi gitu lah jadi teman-teman mandang tiga waktu berbeda ini harus punya strategi sendiri kalau masa lalu jangan menyesal melihatnya kalau tentang hari ini ya harus bersyukur nah kalau tentang masa depan jangan sampai ada rasa khawatir tenang kita punya Allah tenang kita punya strategi tenang kita punya masa depan yang cerah karena kita udah bisa mengatasi pesimis kita nah kalau udah tiga-tiganya kita udah latih dari sekarang insyaallah bakal bisa sukses menetapkan self-love nah kita udah tahu tentang definisinya nah sekarang gini ada sedikit video yang menggambarkan tentang kata-kata ajaib ini ya jadi kalau misalkan kita dulu lahir kan sama sekali gak bisa ngomong ya kita berawal dari latihan-latih anda dasar dulu bilang mama papa dan lain sebagainya nah kalau misalkan sekarang kita belum bisa self-love kita coba latihan dasar dulu kita katakan ke diri kita sendiri I love myself kamu hebat kamu itu pasti bisa meskipun awalnya ngerasa kok cringe banget ya tapi kalau kita baca tatusan kali kita omong itu berkali-kali alam bahwa sadar kita akan mulai terbentuk dan akhirnya sama halnya dengan kayak kita berzikir mungkin awal-awal kita baca zikir salallahu alam muhammad kita belum bisa tenang hati kita tapi kalau misalkan kita setelah sholat maghrib kita ikut zikir bareng di gazibu yang mondok di EPM atau yang mondok di life skill darunajah habis sholat kita ikut zikir bareng mungkin setelah percobaan kesekian ratus kali rasa tenang itu akan hadir nah karena ini sesuai dengan ada salah satu sunnatullah atau kalau bahasa sainsnya itu ada nature of law yaitu ada hukum-hukum dasar tentang alam yaitu law of vibration nah hukum tentang getaran itu ada dua konsep utama yang pertama adalah bahwasannya semua benda itu memiliki getaran dan yang kedua getaran yang sama getaran dengan frekuensi yang sama akan saling mengetarkan hal yang lainnya contohnya kita lihat video ini ya kita lihat yang pertama ini nah ini getaran 512 hertz yang di sebelah kiri dan yang sebelah kanan 440 nah karena getarannya berbeda itu gak bergetar yang sebelah kanan artinya frekuensinya berbeda akhirnya tidak bisa menggerakkan hal yang lainnya nah tapi coba kita lihat bareng-bareng ini ada dua garpu yang ditaruh di dua tempat terbeda tapi lihat apa yang terjadi nah dengan frekuensi yang sama meskipun terpisah dengan jarak yang lumayan ya tapi itu bisa bergetar loh meskipun yang kita pegang hanya garpu yang di sebelah kanan tapi yang garpu di sebelah kiri itu juga bergetar buktinya apa bolanya itu juga ikut mantul-mantul gitu nah artinya semua itu memiliki getaran termasuk pikiran ataupun kerentek kita ataupun apa ya perasaan hati kita semuanya itu memiliki getaran kalau perasaan kita itu sudah positif otomatis pikiran kita orang sekeliling kita akan ikut getaran-getaran positif itu sama seperti contoh di video itu tadi ya yaitu kalau yang pertama videonya itu beda getarannya itu gak saling menyebabkan getaran tapi kalau yang kedua dua-duanya itu frekuensinya sama jadi semuanya bisa bergetar dan bisa saling mempengaruhi nah jadi teman-teman disini kita bisa tahu pentingnya mencari circle yang bagus biar kita sama-sama bisa menularkan hal-hal yang positif ke circle kita nah ini latihan dasarnya ya yuk dari sekarang kita coba biasain I love myself eh aku lo senang tapi bilang ke diri kita sendiri ya nah coba mungkin sampai 100 kali masih agak cringe tapi mungkin di percobaan kesekian mulai timbul rasa percaya diri mulai timbul rasa nyaman dan mulai timbul bahwasannya kita itu cinta dengan diri kita sendiri nah kalau kita udah latihan dasar sekarang ke latihan yang lebih menantang dan ini berawal dari pepatah Jawa yaitu Tresno Jalaran Sokopolino jadi rasa cinta itu bisa timbul karena kita sudah terbiasa nah ini ada 4 kunci ya bisa pakai maaf baik kontrol ataupun selektif nah yang pertama maksudnya adalah maafkanlah yang sudah-sudah jadi kalau sebelumnya kita pernah melakukan kesalahan udah maafin aja diri kita kalau kita belum bisa memaafkan diri kita ya mana mungkin kita bisa mencintai diri kita sendiri kemudian kita berbuat baik dan juga diikuti dengan kontrol maksudnya adalah apapun yang kita terima apapun yang kita alami kita coba ambil kontrol oh itu atas itu harus ada dalam kendali iku maksudnya adalah kita coba ambil responsibility itu ambil tanggung jawab itu jangan sampai menyalahkan atau melemparkan kesalahan itu ke orang lain jadi contohnya kenapa ya kok IPK ku itu masih 3,8 atau misalkan kenapa ya kok IPK ku masih 3,2 kalau misalkan kita gak bisa ambil kontrol atas diri kita mungkin muncul rasa-rasa seuzon mungkin gini wah kayaknya karena teman-temanku gak ada yang ambisif teman-temanku gak ada yang ambis di kelas makanya aku yaudahlah 3,2 gak apa-apa nah kalau kita gak bisa ambil kontrol atas diri kita sendiri kita akan selalu mencari kambing hitam bukannya kita mencari apa solusinya biar kita bisa lebih baik nah itu ya teman-teman nah lanjutnya adalah selektif kita lakukan apa yang kita butuh bukan apa yang kita mau contohnya adalah ini nih kita makan itu adalah kebutuhan dasar tapi kalau kita ke tempat-tempat yang instagram itu itu cuma keinginan nah keinginan kita ini biasanya bakal muncul lebih kuat kalau kita punya uang yang banyak nah jadi teman-teman kalau di awal bulan hati-hati ya jangan sampai kita terlalu menuruti hawa naksu sehingga apa yang kita butuhkan itu akan di nomor duakan dan yang nomor satu adalah apa yang kita inginkan akhirnya kita gak bisa ngatur skala prioritas kita gak bisa ngatur harusnya resource yang kita danai habis-habisan itu bukan yang keinginan tapi yang kita butuhkan oke nah ini hasilnya kalau kita sudah bisa menerapkan self-work nah kemudian yang ketiga nih oke ya jadi makasih teman-teman udah didengerin nah ini pesan-pesan yang mungkin berulang kali teman-teman dapatkan kalau teman-teman itu lihat atau dengerin konten-konten self-development jadi teman-teman itu jangan sampai ya terlalu nyaman dengan konten-konten self-development terlalu terlena gitu wah akhirnya teman-teman cuma bayangin doang tapi lupa untuk mempraktekkan karena kalau cuma dengerin doang yang sukses itu cuma konten kreatornya mereka dapat adsense dari youtube-nya mereka dapat royalty dari buku yang mereka tulis tapi kita selaku konsumen konten-konten self-development kalau kita gak praktek ya kita gak bakal untung kita cuma jadi pendengar kita cuma jadi pembaca jadi kata kumpinya adalah kita mulai prakteknya kita mulai untuk mengkintai diri kita oke nah pesan yang terakhir ya ini teman-teman agar silaturahmi tidak terputus bolehkah dapat saldo 100 nah ini ya jadi teman-teman barusan kita udah bahas bareng-bareng makarinya nah sekarang yuk kita lanjut ke tadi sebelum kuis buat teman-teman yang mau komunikasi lebih lanjut ini bisa dikatat atau di screenshot aja bisa melalui WA ataupun melalui Instagram atau kalau teman-teman minta callback nanti ini ya minta tolong komen aja atau langsung bilang aja ya karena kayaknya ada beberapa teman-teman yang belum gue callback disini ada nama yang familiar gitu oke ya teman-teman udah siap belum buat kuisnya halo Mas Ilham ya halo Kak oke nah oke ya jadi Mas Ilham minta tolong buat bantu jadi kalau teman-teman ada gejala nanti langsung bilang aja ya ke aku atau ke Mas Ilham yuk sekarang kita mulai teman-teman silahkan buka browser ini udah kelihatan ya layarku udah kelihatan belum kalau aku buka Kahud belum ada oh belum ada oke nah teman-teman silahkan buka apa namanya website yang namanya kahud.id aku chat ya oh iya selama aku ngomong tadi ada yang ada pertanyaan di kolom komentar ada ya kak oh oke oh iya pertanyaannya kalau kita oh iya setelah kuis ya kita jawab dulu pertanyaan atau setelah kuis aja mungkin gak setelah kuis aja jadi biar kita yang udah kita diskusiin ini biar lebih lengket gitu ke teman-teman oke teman-teman silahkan di klik itu kahud.id sekarang kita coba mulai kuisnya ya nah silahkan teman-teman buka kalau saran saya yang misalkan nih apa namanya kuisnya kurang bagus bisalah minta chatting ke temannya ya yang udah bisa buka kahud.id silahkan masukkan pin ini yang ada di layar 6161989 nah kuisnya nanti ada ada total 10 pertanyaan ini sistemnya adalah yang paling cepat menjawab itu bakal kita dapat skor yang paling tinggi oke yuk kita tunggu yang lainnya biar gabung ya terserah namanya mau pakai nama kalian sendiri atau pakai nama anonymous atau pakai nama gebetan kalian atau pakai nama terserah kalian kita akan mau pakai username game kalian oke 1 2 3 4 5 6 oh ya kalau mas Ilham mau itu juga enggak apa-apa siapa tahu beruntung gitu kan jadi nanti disini bakal kelihatan ya ada ada apa namanya ada rankingnya nanti ada papan peringkasnya teman-teman siapa yang kejuara satu dan yang sebagainya oke 1 2 3 5 6 7 8 9 10 9 12 13 oke yuk teman-teman yang mau gabung kuisnya silahkan login dulu nah ini tujuan kuisnya ini ya jangan biar dapat door price tapi tujuannya adalah kita coba ingat-ingat ingat-ingat lagi nih apa yang barusan kita sharing-sharingin apa yang barusan kita obrolin siapa tahu nanti ke depannya bisa bermanfaat di masa depan gitu oh iya masih lah buat kuisnya ini aku tetap bahasa Indonesia apa biar lebih menantang aku ngomong bahasa Inggris atau bahasa Arab gimana gak enaknya kak ya aman bahasa Inggrisnya gak apa-apa tapi tenang kok teman-teman ini soalnya semuanya full di bahasa Indonesia ini ada 30 ada 32 peserta yang ada 33 gimana mas Ilan kita mulai sekarang kenapa kita tunggu lagi sebesar mungkin kita tunggu sebentar lagi teman-teman teman-teman yang mungkin ada kendala bisa disini ini ini ada di layar yang di share screen Kak Kak Mal secara join oh iya ini zakini bos gimana gimana Mariam permainannya ini Kak educational game apa gimana oh ini permainannya tentang apa yang kita obrolin aja tadi sih dan juga ada beberapa pertanyaan tentang pengetahuan umum atau seanggaknya teman-teman tadi bagaimana apa yang diomongin sama moderator karena yang ditanyain bukan cuma tentang apa tapi semukaan linknya ini hanya ada 3 opsi Kak opsi kayak gimana ya teman-teman yang lain ada yang atau coba di reload dulu di kahun it coba Mariam oke oke udah bisa soalnya kalau normal itu pas waktu kita buka langsung nih cuma satu doang langsung masukin pin gitu aja tapi kan sabuk ID bukan IT bukan ID oke kayaknya ini deh tadi salah login itu login buat yang ininya buat yang penyelenggaranya kita tunggu Mariam dulu ya teman-teman oh ya teman-teman ini ya ada tambahan ada satu donatur tambahan nih jadi gak cuma 100 tapi 200 nah tapi 200 ini kita bagi 2 kita kasih ke yang juara 1 dan juara 2 oke ya Mariam udah masuk Mariam udah kita bareng-bareng mudah kita mulai ya mudah-mudahan teman-teman gak ada yang kendala sinyal nanti karena kalau 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 itu nanti ini mulai lagi dari awal teman-teman yang oke ya bismillah kita mulai bareng-bareng oke kita mulai quiz dengan pertanyaan pertama adalah kemampuan untuk tip-tip-tip terhadap diri sendiri nah itu tadi ada di slide keempat kalau gak salah langsung klik aja ini ya jadi opsinya ada di layar yang share screennya nanti teman-teman tinggal klik aja sesuai warna sama bangun ruang yang cocok oke oke ini coba ya ini ada 14 tambah 5 19 19 tambah 3 itu 22 22 tambah 23 nah berarti masih ada sekitar 20-an anak nih yang gak bisa menjawab atau menjawabnya itu telat ya ya teman-teman jadi ini cepet-cepetan karena kalau kita kurang cepet rezekinya dipatok orang lain oke yuk kita lihat dulu nih next oke nah ini ya di soal pertama ini yang paling cepet dan jawabnya bener adalah mas Hasan ya coba kita scroll ke bawah oh gak bisa scroll ke bawah ini ya sementara ini 5 besar top score apa namanya 5 besar kelas men masih dipimpin oleh Hasan tapi teman-teman yang di soal pertama masih belum bisa menjawab tenang aja masih bisa nikung ya masih ada 9 soal tambahan oke yuk teman-teman siap-siap ya jarinya yang cepet yang paling fast hand yang paling cepet koneksinya bakal jadi yang pertama yuk soal kedua CBSB is the scholarship provided by blah 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 which one is the correct answer is it A the ministry of religion or B Gus Yakut or C Mr. Basnang or D the ministry of religious affairs oke banyak yang ketipu ya teman-teman nah jadi meskipun bahasa Indonesia kementerian agama kemenat tapi kalau kita lihat di website resminya itu the ministry of religious affairs jadi bukan religion bukan ministry of religion tapi ministry of religious affairs oke coba lihat wah ini Hasan kayaknya wiridnya kuat ya masih memimpin kelas men sementara wah langsung ini yang di bawah up six places Mariam is the highest climber wah ini Mariam kayaknya mulai panas ya karena tadi gak masuk lima besar sekarang langsung naik enam peringkat gitu oke yuk yang lain jangan mau kalah dong 200 menunggu nih kita lanjut self love itu adalah takdir yang gak bisa diapa-apain is it true or false enam lima empat tiga dua satu oke itu ya tadi kan kita apa ya kita kan udah share baru bareng ya bahwa saya self love itu adalah kemampuan nah karena self love itu kemampuan masih bisa dilatih dan juga di asa jadi kalau dikatakan self love itu adalah takdir yang gak bisa jadi apa-apa itu kurang tepat ya teman-teman kita lihat apakah ada yang bisa nikung mas Hasan waduh beneran dong loh Hasan kok hilang ini aduh kayaknya diselending krekel sama mas Imaduddin wah Imaduddin Mahuna Lam Udin dan juga Maryam wah Maryam sekarang lima besar ya wah ini nih ada yang lebih gigi lagi dari Maryam ya tadi kalau Maryam naiknya enam peringkat ini apa aja naiknya itu tiga belas peringkat loh oke yuk teman-teman harus lebih panas ya harus lebih semangat lagi nih lanjut pertanyaan keempat lawannya self-love antonim dari self-love adalah apakah LGBT apakah selfish selfie atau self-hatred oke kayaknya disukai banget ya pertanyaannya oke apakah oh astagfirullah ini siapa yang jawab LGBT astagfirullah langsung kita lihat ya ke peringkatnya mantap kali wow Hasan gak terima keluar dari lima besar langsung balik lagi dia wah ini dari pertanyaan barusan ada delapan pemain ya yang ngejawab itu tiga kali beruntun semuanya bener jawabannya yuk sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau dibilangin kamu kelihatan kurusan deh jawaban orang yang punya self-hatred ingat ya self-hatred bukan self-love adalah makasih ya kamu juga kelihatan makin gua wap kok ah toong pasti mau mungkin seratusan kamu siapa atau yang keempat nih Alhamdulillah dua bulat ini rutin olahraga siapa itu ingat ya kata kuncinya adalah di self-hatred bukan self-love kita lihat apakah ada yang kejebak oke banyak yang kejebak ya nah teman-teman yang ditanyakan adalah self-hatred bukan self-love nah self-hatred adalah yang mindsetnya keliru di versi yang keempat itu adalah dia gak percaya kalau pujian itu jujur dia pasti mengiranya pujian itu manipulatif nah makanya contohnya adalah di opsi nomor dua itu kalau dipuji kamu kelihatan kurusan deh dia itu pasti curiga wah bohong kamu pasti mau minum seratusan nah itu adalah contoh orang yang self-hatred kalau yang pilihan pertama ada juga pilihan keempat itu contoh orang yang self-love nah kalau orang yang pilihan ketiga itu contohnya orang yang amnesia oke yuk kita lihat waduh ini baru soal ke berapa kelima udah tiga kali kudeta ya tadi ada Hasan terus Imaduddin nah sekarang Mahuna nih yang jadi ada di puncak klasnya kita lanjut pertanyaan ke enam bukti self-love adalah oke 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 ini ya teman-teman mencintai orang tidak mencintai kita itu salah jadi itu bukan bukti self-love yang cocok adalah mensupport ambisi dengan aksi nah itu yang contoh tadi cerita Mas Irham ya jadi ambisinya menjadi ketua JAS Moran Nasional didukung dengan aksi yang nyata yaitu bangun networking ketika yang lain malah sibuk liburan oke lanjut soal kali ini bakalan lebih gampang siap-siap ya teman-teman jurusan kuliah S2 ku nih tadi ada yang dengerin gak penjelasan dari Mas Ilham is it Master of Islamic Astronomy or Master Limbat or Master of Hell Law or is it Master of Hell Law hukum hukum terakhir oke astagfirullah oke oh ya teman-teman jadi aku ilmu falak itu jurusan S1 ya bukan jurusan S2 nah terus kenapa yang biru itu salah coba dibaca lebih teripi lagi yang biru adalah Master of Hell Law Hell itu neraka artinya guys jadi yang benar adalah Master of Hell Law yaitu hukum kesehatan bukan hukum tenang neraka oke lanjut kayaknya pertanyaan gampang udah udah gak jaman sekarang pertanyaannya singkatnya lebih menampang lagi yuk langkah awal self-love adalah inget-inget tadi ini apa nih yang Mas Akma bilang ini apa yang aku bilang tadi apakah semua benar apakah berhenti membenci diri sendiri atau dengan-jangan mencintai diri sendiri atau justru harus mengenali diri sendiri oke ternyata pertanyaannya lumayan menjebak ya nah jadi disini dari sekian banyak teman-teman yang mendengarkan hanya ada tiga yang fokus ya nah langkah awal self-love adalah mengenali nah ingat ya tadi pembahasannya adalah langkah pertama untuk mencintai adalah tahu siapa yang dicintai nah langkah pertama untuk self-love adalah tahu siapa yang bakal dicintai yaitu objeknya adalah diri kita sendiri jadi kalau yang opsi yang segitiga merah segitiga red bull itu atau yang kota hijau itu bukan langkah pertama tapi itu langkah setelah kita kenal dengan diri kita sendiri oke teman-teman kita lanjut ke dua pertanyaan final kita lihat wah mahuna masih kokoh di pimpah klesmen ya sama kayak real madrid belum kekejar sama barcelona yuk kita lanjut dua soal akhir ketagihan konten-konten self-development itu bagus meskipun belum bisa praktek apakah itu benar atau salah ingat ya kalau kita cuma ketagihan dan tanpa proses kita itu cuma memperkaya konten kreator kita cuma memperkaya penulis buku tapi gak ada perubahan positif ke diri kita sendiri jadi itu bukan kenyataan yang bagus yuk kita lihat nah kita lihat ya mahuna apakah bisa ditikung di pertanyaan terakhir biasanya pertanyaan terakhir ini soalnya bobochnya lumayan banyak ya jadi teman-teman siapkan tangannya jempolnya yuk yang lebih cepat lagi siapa tahu bisa langsung dikung mahuna dan orang-orang yang ada di bawahnya yuk bismillahirrahmanirrahim tiga dua satu next pertanyaan final ternyata masih ada yang kurang fokus nah itu tadi ya langkah paling awal untuk memulai self-love adalah tahu siapa yang jadi objek yang kita cintai yaitu tahu siapa yang harus kita cintai yaitu diri sendiri jadi langkah paling awal adalah mengenali diri sendiri kalau yang lain itu bukan langkah paling awal cuma langkah-langkah pengikut atau pelengkap yuk kita lihat siapa dua peserta yang beruntung pada malam hari ini kita lihat nah kita lihat yang juara ketiga oh kamilah tapi sayang sekali juara ketiga belum mendapatkan hadiah wuih kita lihat ya juara kedua ada mas Ima Dudin yang pertama ada mas oke nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan dan tanya jawab oh iya mas Ilham ini gak apa ya kita coba cari tahu dulu nih siapa yang namanya Ima Dudin dan siapa yang namanya Mahuna ya boleh kak oke yuk yang ngerasa namanya Ima Dudin mana nih Ima Dudin nih oh mas wah masya Allah masih Ima Dudin masih Ima Dudin Mas Ima Dudin dari mana mas asalnya seorang ketang berapa di CSS set eh kau miring ya maaf kak Kemal sebelumnya ini gak semuanya CSS kak ada dari umum juga oh gitu oh iya mas Ima Dudin gimana asalnya dari mana baik terima kasih saya nama saya Tauhid Ima Dudin asal saya dari Semarang tapi saya sekarang berkuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya CSS Mora juga Alhamdulillah oh gitu ya berarti tau info webinar ini dari mana nih dari grup grup CSS Mora Winsunan Ampel oh ini gak sengaja liat terus ternyata dapat rezeki ya Alhamdulillah ya woh rezeki tidak bisa ngesangka selamat kak selamat gak tau gitu banget halo cek cek oh iya Ima Dudin Mas Imad mau dikirim apa saldonya masih di mute halo Mas Ima Dudin tersedia apa aja kak terserah mau dikirim BRI mau dikirim OVO GoPay Shopee Pay Dana Doku atau Mobile Legends juga bisa diamond ku udah terlalu banyak kak aduh oke nanti ini ya detailnya minta tolong dikirimin ke Mas Ilham nanti biar kutrafer langsung kutrafer ya habis webinar ini oke kak siap nah sekarang kita sambut pemenang eh bukan pemenang ya peserta yang paling menyimak ya kita sambut siapa nih yang namanya Mas Mahuna yuk penasaran siapa yang namanya kok kuat banget gitu loh waduh ternyata Mas sok kakek oh iya teman-teman nah kalau ini ya kalau ini saya aja yang kenalin ya ini nangatnya Mas Juhurun Nafis atau biasa dipanggil Mas Juna jadi Mas Juna dulu itu agama Ketua HMJ Ilmu Falat yang jadi Mas Juna ini salah satu sosok yang bikin saya itu nyaman ada di Ilmu Falat di Malikono karena meskipun saya cuma murid tindahan tapi saya nyaman gitu loh karena kok agenya itu ketua HMJ itu full senyum terus kalangnya oke Mas Juna ini mau dikirim siapa Mas nopo lagi Mas aja apa ini terpengar mau OVO dana Sopi Pw ini aja-nya tau lho hee doyo Mas saya itu udah menyangka-nya kalau Mas Mas Akmal saya ya cuma ikut mendengarkan saja Samina Pak Atokna dawuh-dawuh pun Panjenengan karena saya ini penggemar Panjenengan Mas Akmal emang panutan ya Mas Juna ini ya gimana Mas mau dikirim di apa nih ya bebas mas bebas dana boleh atau apa oke oke Mas Juna nomernya ganti ya kayaknya aku cek tadi di HP udah gak ada nomernya eh masih ada Mas Akmal makin jangan tak cat makin tak cat oke oke atau mungkin kayaknya nomerku yang ganti ya kayaknya seperti itu Mas Akmal oke atau ngopi gajah kita nanti oke ntar ntar aku DM IG-nya ya oke santuy mas atas ilmu yang telah diberikan motivasi-motivasinya semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua nah itu lagi sih santoh nih santoh orang yang udah bisa self-love jadi dia itu positif banget gak cuma ke dirinya sendiri tapi ke orang lain nah inilah santoh-santoh panutan kita yang namanya Mas Juna nah buat temen-temen yang mau follow IG-nya silahkan cari aja ada atau cari aja di followingku gitu ada kok namanya oke yuk untuk pertanyaannya kita serahkan balik ke Mas Moderator ke Mas Ilham nah gitu dong Moderator dikasih nama jadi yang mau follow IG-nya dia bisa lah oke silahkan kita lanjutkan di pari oke mungkin pertama kita sebelum kita buka pertanyaan buat temen-temen kita bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar dulu ya Kak Akmal masih di mute ya oh iya monggo-monggo yang di kolom C dulu kita bahas ya oke pertanyaan pertama ini Anu Kak dari ini orang dari Ali Syarif Furkon Hasan Mahmud Abizar ini pertanyaannya ada jika kita mencintai seseorang dan kita pacaran dengan niat untuk menjaga dan kita cinta terhadap seseorang itu tanpa adanya alasan lalu dari penjabaran ini kami mau tanya dari manakah asal cinta itu hati atau nafsu karena kedua hal tersebut hampir sama jika memang ada pemisah mungkin hanya setipis tisu ini oke ini gimana ini Kak Oke ya ini antara bertanya atau antara galau gitu ya aduh aku alumni penumpulan tapi kok aku ada gebetan gitu nah jadi pertanyaannya ini ya coba saya terserhanakan jadi pertanyaannya adalah kalau misalkan kita punya gebetan kita pengen pacaran sama dia tapi tujuannya bukan buat Allah tapi tujuannya untuk menjaga dia biar gak di deketin sama cowok-cowok bresek lainnya gitu gak sih atau terlalu menjaga kayak gini ya jadi teman-teman kita balik ya kita balik lagi ke jati diri kita bahwasannya kita adalah mahasiswa dan buat teman-teman yang udah pernah mondok kita juga menyandang gelap sebagai santri meskipun kita udah tidak lagi berada di ponoposantren nah karena kita ada dua tanggung gelap ini layaknya yang kita jaga bukan cuma nama baik kita sendiri tapi yang kita jaga adalah nama baik santri secara kolektif nah terus kalau misalkan kita lihat ada santri yang pacaran misalkan itu bener apa enggak nah itu kan yang bisa menjawab secara jujur adalah hati nurani meskipun kita bisa ngarang berbagai alasan tapi secara hati nurani itu pasti ngomong wah ini kayaknya salah gitu nah jadi teman-teman kalau misalkan niatnya bagus untuk mengikat dia yang harus didekati bukan ceweknya yang harus didekati bukan cowoknya tapi orang yang berhak untuk menentukan masa depannya yaitu orang tuanya jadi kalau teman-teman ada nih gebetannya coba dekatinnya itu orang tuanya bukan ceweknya karena gini guys eh sumber utama untuk sakit hati adalah mencoba untuk PDKT jadi kalau teman-teman udah tahu resikonya udah tahu ada kemungkinan bakal sakit hati udah tahu kalau ada kemungkinan bakal gak bisa dilanjutkan ke jejang yang lebih serius yaudah teman-teman tahan niatan itu tapi kalau teman-teman ada yakinan wah aku sama dia pasti bisa ke jejang serius nah kalau gitu itu artinya adalah itu adalah waktu terbaik teman-teman buat coba mendekati orang tuanya karena kalau teman-teman serius masa gak berani deketin orang tuanya kalau misalkan belum berani deketin orang tuanya berarti itu belum serius itu masih cuma kayaknya aku cakep deh sama dia itu masih merabah-rabah gitu nah jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung sebenarnya kalau urusan hati ya yang paling bisa menjawab itu bukan orang lain bukan bukan teman bukan guru bukan ustaz karena kalau misalkan ke orang lain yang kita cari sebenarnya bukan jawaban tapi yang kita cari adalah justifikasi atas perasaan kita nah jadi kalau misalkan kita galau tentang cinta coba tanya ke hati nurani aku udah serius dulu kalau misalkan belum serius yaudah ditanggung sendiri resikonya bisa patah hati bisa dijadiin orang ketiga bisa dijadiin cuma badut ketika waktu gabut bisa juga cuma dijadiin sakor kan banyak nih dan kemarin sempat viral juga ya nah mudah-mudahan teman-teman biar gak ada di jurang itu nah dari awal kita tanya ke hati nurani kita pantas gak background yang kita sandang itu melakukan hal demikian karena yang kita jaga bukan cuma nama baik kita tapi yang kita jaga adalah nama baik siapa kita mungkin itu masih atau mungkin ini ya kalau misalkan belum menjawab pertanyaannya gak apa-apa disanggah lagi aja gak apa-apa kita diskusi aja disini ya ya itu terima kasih Kak Mal nah gimana penanya Ali dan kawan-kawan sudah puas belum dengan jawaban dari Kak Mal puas-puas mas halo puas mas oh puas alhamdulillah jadi ya jadi kalau memang udah serius beneran halalin langsung datang orang tuanya gitu ya mas Ali Syarif Rukon DKK Mungkin untuk yang ingin bertanya selanjutnya ini bisa raise hand yuk yang udah bertanya di kolom komentar raise in aja biar sambil perkenalan oh iya teman-teman nanti yang ini ya yang penanya terbaik bakal dipilih sama Panitia untuk dikasih dot class selanjutnya jadi gak cuma dua pemenang tadi tetap bakalan ada dot class lagi ya karena lah CSMora kan banyak duitnya nah yuk loh mas Zuhruf Nafis ini mau bertanya monggo mas masih mute mas masih di bro masih di mute ya kenalan dulu dong biar temen-temennya nih tau siapa nih jenir wangutan kita sorry kudet gak tau caranya nyalaikin tadi ini mas akmal dapat salam dari teman jenengah mas mudir mas mudir tanya tadi kan barusan selesai kelas palak kan tadi tidak ikut zoom karena salah satu bentuk self-love yaitu improvisasi diri kajian palak kan begitu ini baru datang beliau penasaran ini mas akmal tadi apa bahas apa oh self-love mas mudir lalu beliau tanya kenapa harus self-love mas akmal begitu saya hanya menyampaikan saja ini pertanyaan beliau sama satu lagi mas akmal kita kan sama-sama tau banyak di kalangan santri apalagi yang putra-putra itu kan banyak yang merokok ya mas bentuk sikap merokok itu menurut jenengan itu self-love apa tidak kalau dari perspektif self-love terima kasih mas akmal terima kasih mas terima kasih oke kita bahas pertanyaannya dari mas ini ya gabungan mas mudir sama mas gabungan matis ya nah oh iya teman-teman yang belum kenal jadi mas mudir ini salah satu word dari ini ya biasiswa kemenang juga tapi untuk S2 namanya biasiswa BIB biasiswa Indonesia Banki jadi teman-teman kalau mau tanya tutorial enggak enggak cuma bisa tanya ke aku ya bisa tanya ke mas mudir juga yaitu gigi banget sih perjuangannya tapi masih ma'un yang tapi masih ma'un yang tapi masih ma'un yang tapi masih ma'un yang untuk menang keinginan bidang balai oke biar enggak lama-lama langsung ke pertanyaannya yang pertama tadi ya kenapa harus self-love oke nah pertanyaannya adalah kenapa harus self-love nah sebenarnya gini teman-teman self-love atau enggak itu sebenarnya pilihan ya karena kalau misalkan kita coba gali lebih dalam misalkan kita lihat temanya dari webinar ini adalah pengembangan diri itu tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan diri nah salah satu caranya adalah melalui self-love kita cinta diri kita agar perjuangan yang kita lakukan atau apapun yang kita korbankan untuk mencapai perkembangan diri kita itu bisa menikmatinya gitu kita bisa puas dengan apa yang sudah kita lakukan nah ini cuma salah satu metode aja cuma salah satu perspektif pola pikir aja biar kita itu dalam berjuang kita tidak merasa mengorbankan sesuatu tapi agar ketika kita berjuang kita bisa menikmati setiap momen dari perjuangan itu nah itulah kenapa salah satu alasan self-love itu penting tapi sebenarnya kita bisa juga pakai perspektif yang lain misalkan kita mau pakai perspektif agama yaudah gak apa-apa kita terapkan atau mau pakai perspektif apa namanya orang-orang yang agak kapitalis gitu wah aku kalau gini-gini doang nanti abis kuliah gak bakal dapat kerja aku harus bisa meningkatin kapasitas itu nah itu ya sah-sah aja gak apa-apa tapi kan karena kita disini backgroundnya adalah orang doing jadi tujuan kita itu gak cuma untuk dunia aja tapi ada ada berkaitan bermanfaat untuk diri sendiri ya itu berarti terlalu tepat untuk kita nah kalau kita agar kita itu bisa menyebarkan hal-hal yang positif itu ke orang lain dimulai dari diri kita sendiri karena kalau kita belum positif gimana kita mau menyebarkan hal-hal positif itu yang pertama nah yang pertanyaan kedua tentang merokok ya apakah merokok itu perbuatan self-work nah itu tadi kita kita lihat dari definisinya dari by definition bahwasannya self-work itu adalah kemampuan untuk menerima apalagi yang tiga tadi menerima puas dan bangga dengan diri sendiri nah kita lihat apakah merokok itu merupakan salah satu cara kita menerima diri kita apakah merokok itu merupakan salah satu cara kita bisa bangga dengan diri kita apakah merokok itu merupakan salah satu cara kita bisa puas dengan diri kita nah kalau menurut pandangan saya pribadi itu jika dikatakan self-work itu mungkin kurang tepat tapi untuk membantu kita bisa lebih relax untuk membantu kita bisa berpikir lebih tenang supaya pendekatan self-work kita bisa lebih berhasil itu masih mungkin jadi kalau hemat saya merokok itu bukan tendangkan self-work tapi bisa jadi merokok itu membantu kita untuk self-work lebih cepat katakan kalau orang-orang yang merokok itu mereka pas waktu merokok lebih relax terus pikiran bisa lebih terbuka bahkan ada salah satu kitab dari ulama Indonesia yang disitu bentuknya nagaman disebabkan disebabkan merokok itu salah satu kenikmatan yang kiedatara jika dilakukan setelah makan nah itu itu kan menurut sebagian orang ah masak sih tapi kalau menurut orang-orang yang merokok itu bisa jadi benar kalau kita bisa menikmati fase-fase tertentu dalam hidup kita itu bisa menjadi salah satu penyebab salah satu pendukung kita bisa menerapkan sebuah dalam hidup kita jadi singkatnya merokok itu bukan sebuah tapi bisa membantu kita untuk mencapai sebuah itu sendiri mungkin itu gimana mas Zuna sama mas mundir terima kasih banyak mas Akmal semoga kita semakin mencintai diri kita masing-masing lalu step selanjutnya semoga kita bisa dicintai oleh orang-orang di sekitar kita amin ya rabbal amin lanjut mas Ilham dipersilahkan buat yang lain oke mungkin karena gini ya disini udah jam setengah sembilan kalau di Australia gak tau udah malem banget mungkin tiga pertanyaan lagi gimana Kak atau berapa oke kita coba kita coba dua dulu ya oke dua dulu nah ini ada nah sebelum bertanya coba sebutkan nama 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 dan asal ini di resen yang kedua ada Mbak Fadila Aisyah kepada Mbak Fadila dipersilahkan ayo kedengaran gak suara perkenalkan nama aku Fadila Aisyah percaya gimana aku dari centres Mora Uncuka disini aku mau bertanya pada Mas Akmal tadi kan udah dijelasin terkait pentingnya saya aku langsung aja bertanya perlu gak sih atau ada gak sih batasan dari setbox sendiri biar gak berlebihan terus kan ada juga sebutannya narsistik atau itu kayak kepedean itu yang kedua apa bedanya mencintai diri sendiri dan menerima diri sendiri terima kasih oke oke jadi pertanyaannya secara sederhananya adalah apa perbedaan self-love dan juga narsistik dan yang kedua adalah apa perbedaan mencintai diri sendiri dengan menerima diri sendiri gitu ya oke nah kita bahas yang kayaknya yang kedua dulu aja yang bisa kita lihat tadi apa yang udah kita diskusiin bahwasannya by definition jadi dari segi definisinya itu kan untuk mencintai diri kita sendiri itu ada tiga elemen salah satunya adalah menerima diri kita sendiri nah jadi sebenarnya beda atau enggak beda tapi apakah berhubungan iya dua-duanya memiliki hubungan karena untuk mencintai itu kita harus menerima diri kita sendiri itu pertanyaan kedua nah yang pertanyaan pertama apa perbedaan self-love dengan narsistik nah biasanya gini untuk membedakan sesuatu kita kan bisa melihat perbedaan itu dari definisinya entah dari tujuannya ataupun entah dari penyebabnya nah kalau kita lihat perbedaan self-love dan juga narsistik itu bisa dilihat pertama dari tujuannya dulu yang kita lihat ya untuk self-love sendiri tujuannya adalah mencintai diri kita biar kita bisa menyebarkan kebaikan ke orang lain sedangkan narsistik adalah kita mencintai diri kita untuk kebaikan diri kita sendiri gak peduli apakah kebaikan diri kita itu berakibat positif atau berakibat negatif ke diri orang lain nah contohnya gini self-love adalah ketika teman-teman itu pas waktu ngerjain makalah teman-teman berusaha untuk mencatungkan footnote selengkap mungkin teman-teman berusaha untuk menulis makalah sejenuin mungkin sebagus mungkin itu adalah contoh self-love tapi kalau contoh yang narsistik contohnya gini ketika teman-teman ada tugas kelompok untuk buat makalah kadang ada kelompok ya ada empat orang nah teman-teman kalau yang narsistik itu bukan teman-teman orang yang narsistik kalau mendapat tugas kelompok dia akan melakukan tanggung jawab dia sendiri tidak peduli orang lain bakal menerima akibat positif atau negatif contohnya adalah itu tadi tentang makalah kalau orang narsistik dia pasti yang dipikirkan adalah yang penting aku sudah melesai makalah ini yang penting namaku ada di sampul makalah tidak peduli apakah dia mengerjakan makalah itu deadline-nya sama dengan orang lain atau tidak yang penting yang penting dirinya sudah melakukan kewajipannya dan dirinya ada namanya di makalah itu tapi dia tidak mikir juga kalau misalkan makalahnya itu harus dipresentasikan di hari Rabu jam 9 pagi nah normalnya harusnya kan diselesaikan di hari Selasa paling maksimal agar malamnya itu bisa dikirim bareng-bareng biar bisa di-share ke teman-teman yang lainnya biar teman-teman yang lainnya bisa persiapan baca makalah dulu sebelum dipresentasikan tapi untuk orang yang narsistik tidak peduli dia itu yang penting aku selesai makalahnya sebelum presentasi nah bisa jadi dia menyelesaikan makalah itu di jam 8 pagi min 1 sebelum presentasi nah kalau dia mempentingkan diri sendiri tanpa mempentingkan orang lain itu artinya dia bukan self-worth tapi dia sudah di tahap narsistik dan juga teman-teman kalau misalkan ada nih orang-orang atau kita sendiri ada hal-hal yang kayak narsistik itu nah itu merupakan warning ya karena narsistik itu salah satu kriteria teman-teman itu psikopat nah jadi kalau teman-teman belajar psikologi nanti tentang psikopat itu kan ada dua elemen dasar ya nah ada tentang behavior tentang perilaku ada juga tentang afektif tentang pengendalian emosi atau pengendalian kehendak nah kalau teman-teman ada narsistik itu teman-teman itu berpeluang untuk menjadi psikopat dari segi afektifnya nah jadi kalau teman-teman udah narsistik atau ada teman ada teman kalian yang terindikasi narsistik yuk kita selamatin bareng-bareng jangan sampai dia lebih narsist lagi jangan sampai dia keterlaluan sampai jadi psikopat gitu guys karena kalau udah jadi psikopat bahaya kayaknya kejauhan ya tapi gak apa-apa soalnya itu ada di materi kuliah juga gimana Fadila Aisyah jadi aku yang tanya perlu gak sih kita punya batasan buat segflok tadi kan Mas Akmal jelasin perbedaan segflok sama narsistik kayak kurang gimana-gimana pertanyaannya tadi kan Mas Akmal jelasin perbedaan segflok sama narsistik tadi aku bertanya juga ada gak batasan dari segflok sendiri biar gak menjadi narsistik oke ya nah jadi batasannya ya sebenarnya batasan antara segflok dan narsistik itu bisa dilihat dari tujuannya yang pertama dan yang kedua bisa dilihat dari penyebabnya nah kalau misalkan self-love itu tujuannya adalah untuk menciptakan kebaikan ke diri sendiri dan juga kebaikan ke orang lain tapi kalau narsistik adalah yang penting menyebabkan kebaikan ke diri sendiri gak peduli orang lain bakal untung atau bakal rugi dari dari kelakuan kita nah yang kedua adalah dari penyebabnya kalau self-love itu penyebabnya adalah dia ingin memperbaiki apapun orang sekitar ya pengen diperbaiki diri sendiri juga pengen diperbaiki tapi kalau narsistik yang dicari adalah ketenaran diri yang penting dia itu terkenal yang penting orang lain tahu bahwa dia itu eksis nah makanya narsistik itu nanti cenderung ke caper dia itu pengen tampil beda dari bagi fashionnya dia itu pengen tampil yang paling mencolok atau bahkan di beberapa kasus dia itu ya itulah bikin kasus-kasus yang penting terkenal dulu yang penting narsistik dulu entah orang lain rugi atau enggak itu urutan belakang oke oh iya teman-teman kayaknya kalau kita bahas semuanya ini ini ya jadi mata kuliah 4SKS kayaknya ya nah buat teman-teman yang mau nanya lebih lanjut bisa ditipin ke Mas Ilham atau bisa ini nih nanti sharing-sharing sama aku entah lewat Instagram itu tadi atau lewat WA oke kita ini ya tadi kayaknya yang angkat tangan dari tadi ini ya Mas ya apa tadi ya Mas Istijabah apa Mas Mahuna eh Mahuna tadi udah eh Mas sorry kirain Mas ternyata Mbak ini iya yang Mbak Istijabah ini ini pertanyaan terakhir ya Kak ya oh iya munggu-munggu nanti yang lain ini ya bukan berarti enggak punya hak bertanya tapi bertanya yang lewat channel lain lewat media lain oke oke belakang Mbak Istijabah wah ini dari ini ya kampus yang baru jadi UIN dari saudara kita dari saudaranya UIN ma'u-munggu silahkan Mbak Istijabah ma'u-munggu 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 suaranya putus-putus bagaimana caranya agar tidak mudah menyalahkan diri sendiri saat tidak sengaja melakukan kesalahan oke jadi pertanyaannya kurang lebih gini ya gimana sih caranya biar kita itu enggak gampang menyalahkan diri sendiri itu ya iya nah sebenarnya gini saya coba pengen nanya dulu nih ke Mbak Istijabah sebenarnya nyalahkan diri sendiri itu hal bagus atau hal kurang bagus gimana kak tadi oh iya sebenarnya nyalahkan diri sendiri itu hal yang positif atau hal yang negatif negatif oke berarti kalau gitu Mbak Istijabah nyalahkan diri sendiri itu hal yang negatif gitu ya baik oke biar apa ya biar enggak terlalu berbeda saya coba pakai perspektifnya Mbak Istijabah karena mungkin gini Mbak Istijabah memahaminya menyalahkan diri sendiri adalah ketika ada kesalahan kita akan mengutuk diri kita ketika ada kesalahan kita akan menyesal apa yang sudah kita kita akan menyesali apa yang sudah kita perbuat ketika ada kesalahan yang kita cari adalah siapa yang salah yaitu diri kita bukan mencari apa solusinya itulah kenapa Mbak Istijabah bilang nyalahkan diri itu negatif oke ya teman-teman dari sini kita samain perspektif dulu bahwasannya maksud menyalahkan diri yang negatif kalau dari perspektif Mbak Istijabah adalah kalau ada kesalahan kita langsung menyalahkan diri kita sendiri tanpa memutuskan pengopsi lainnya oke nah kalau kalau saya pribadi saya bisa jadi setuju dengan Mbak Istijabah ketika menyalahkan diri sendiri itu dikatakan hal yang negatif tapi sebenarnya menyalahkan diri sendiri itu nggak sepenuhnya negatif asalkan kita menyalahkan diri sendiri itu tujuannya untuk mengambil kontrol atas apa yang kita perbuat bukan untuk mengutuk apa yang kita lakukan secara salah nah artinya gini kalau ada kesalahan itu sebenarnya ada dua cara untuk berdamai yang pertama adalah kita menerima kesalahan kita dan yang kedua adalah kita mencari solusinya nah kalau sebenarnya menyalahkan diri sendiri itu bisa jadi positif kalau tujuannya itu tadi kita ambil kontrol atas kesalahan itu oke ini adalah kesalahanku aku yang salah tapi udah cukup sebatas itu aja jangan berlarut-larut pikir aduh andaikan aku nggak melakukan salah pasti hasilnya nah kalau udah ada andai-andai kayak gitu itu artinya kita udah mulai untuk berpikiran secara self-entry nah jadinya kalau misalkan kita opsi pertama itu tadi cenderung melakukan self-entry yaudah kita pakai opsi kedua untuk berdamai yaitu dengan mencari solusi agar bisa lebih baik jadi kalau misalkan ada kesalahan kita nggak perlu mencari siapa yang salah tapi yang kita lakukan adalah solution-based jadi apa solusi yang terbaik agar kesalahan serupa itu tidak dilakukan baik oleh diri sendiri ataupun orang lain jadi yang kita perlu ubah kalau misalkan kita menyalahkan diri sendiri itu buruk adalah kita coba kalau ada masalah itu kita coba opsi kedua yaitu cari solusi apa biar kesalahan serupa tidak terbilang itu ya kurang lebih itu yang bisa saya sampahkan jadi kalau misalkan ada yang perlu dibahas lebih lanjut lagi kita mungkin bisa diskusi di lain waktu ya atau jawaban barusan udah bisa ngejawab pertanyaannya Mbak sudah oh ya teman-teman buat yang pengen mendapatkan sertifikat ini ya nanti diisi aja linknya yang udah di-share sama panitia webinar yang gak dituliskan siapa namanya cuma ditulis panitia webinar aja oke silahkan Mas Ilham dipandu apa kita foto bareng dulu apa gimana nih ya ya bentar gini mungkin pertanyaan dari Mbak Ijidabat tadi adalah pertanyaan terakhir untuk untuk teman-teman yang mungkin belum bisa bertanya nanti bisa kalau ingin bertanya bisa chat saya DM saya nanti saya tembuskan ke Kak Akmal biar bisa di jam udah jam 20.42 berarti kalau di Australia udah sekitar jam 12.42 hampir jam 1 ya ini kita apresiasi banget buat Kak Akmal karena udah sampe jam 12 ini masih membersamai kita oh iya buat teman-teman yang belum berkesempatan bertanya kan tadi udah ada doorpress yang Derik Akmal nah kita juga dari panitia menyiapkan doorpress buat teman-teman yang pertama tadi buat pertanyaan terbaik nanti akan diumumkan di grup dan yang kedua itu adalah postingan ya postingan story instagram terbaik nanti kriterianya akan dikirimkan oleh panitia ke grup webinar jadi teman-teman yang mungkin belum berkesempatan mendapatkan doorpress dari Kak Akmal dan belum berkesempatan bertanya bisa membuat postingan story instagram yang lucu yang imut ya kalau buat kriterianya nanti bakal di share di grup silahkan nanti tandai css mora winwali songo semarang dan juga instagram css mora winws kalau mau nandain Kak Akmal juga boleh instagramnya apa kak at akmal underscore argam ya kak boleh juga mau nandain saya instagram saya ilham ilham underscore awaludin 10 boleh di follow nanti di follow ya sebelum kita tutup izinkan saya membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang disampaikan Kak Akmal sebelum kita self melakukan self-love itu yang harus kita punya adalah menerima diri sendiri dan kalau kata kunci yang di kasih tahu Ramal ini adalah menerima puas dan bangga kalau kita sudah bisa menerima puas dan bangga insyaallah kedepannya itu akan bahkan lebih baik nah karena jatuh cinta jatuh cinta pada diri sendiri ini adalah rahasia pertama untuk bahagia itu adalah self-love nah jangan jangan kita self-heart 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 ya self-heart ya maklum saya kurang bisa bahasa inggris butuh di freebing bahasa inggris ini ya karena kecewa terhadap diri sendiri adalah sumber seuzon jadi jangan seuzon mulai berpikir positif terima apa yang ada ya dan tahu apa yang harus difilter dan dihilangkan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena ya mengatakan tadi sudah malam saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun salah perilaku karena kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saya juga terima kasih yang sebuah yang ingin kepada Kak Akmal yang sudah berkenan membersamai kita sampai saat ini mungkin sebelum saya kembalikan ke MC untuk penutupan kita foto bersama dulu ya oh iya teman-teman tambahan info ya jadi buat teman-teman khususnya kalau misalkan sudah menuju semester akhir ya nah ini info aja buat teman-teman yang mau coba berjuang buat nejar beasiswa nah insyaallah jadi ini kan aku ada platform yang namanya partner team nah jadi kita biasanya sebelum batch LPDP dibuka kita itu bikin pelatihan gratis teman-teman mulai dari persiapan beasiswa terus persiapan bahasa Inggrisnya persiapan tes bakat sekolastik dan juga tes wakuan cara LPDP kita bimbing dari awal sampai akhir dan alhamdulillah selama 2 tahun berjalan pesertan bimbingannya sudah tersebar ya sudah ada yang kuliah di Amerika kuliah di Inggris di Itali di Jepang di Taiwan dan di negara-negara yang lainnya nah siapa tahu teman-teman bakal jadi yang selanjutnya nah ini ya teman-teman disini kalau yang mau ikut nanti bisa diikutin aja, bisa diikupain aja di partner team, dan juga insya Allah di bulan depan, ini aku bakal kerjasama sama Ketua CSMURA Nasional yang di tahun 2015, namanya Mbak Zid Hamdi kita bakal mengutamain buat teman-teman yang berasal background-nya dari penampasan tren, buat ngejar beasiswa, entah itu LPDP ataupun beasiswa yang lainnya, baik luar negeri maupun dalam negeri oke, gitu teman-teman, lanjut ke ayo teman-teman yang belum oncam bisa oncam ya, kita foto mungkin juga nanti bisa buat bahan di story instagram terbaik, biar bisa dapet doorpress mungkin bisa SS muka saya juga doorpress-nya, disfilm gak nih? berapa nih doorpress-nya atau apa nih? apa jadi doorpress-nya dapet sepeda nanti doorpress-nya bakal diumumin lagi di grup ya, ayo teman-teman yang belum oncam bisa oncam ya oke, ini ada tiga slide oke, kita mulai ya pertama untuk slide pertama kita gaya formal dulu formal sebentar, sebentar ada sedikit kendala sudah belum makasih ya buat teman-teman yang udah gabung ada yang gabung kayaknya ada yang di daerah deket kampak tadi ada yang di kafe ada yang di pondok ada yang background-nya warna hijau gak tau itu buat green screen atau emang dekorasi ruangannya ada juga yang sambil rebahan thanks ya teman-teman udah mau sharing dan sampai jumpa di lain kesempatan ya satu lagi gak? C oh oke oh iya C belum C semuanya C ya yuk satu dua tiga oh iya teman-teman nambah satu lagi ya L ya nah siapa tau teman-teman nanti juga oke L mudah-mudahan bakal lanjut ke LPDP yuk L amin ayo L satu dua tiga sebentar-sebentar ini ada oh ya kayaknya sudah sudah ya buat ini ya buat teman-teman CSS CSMORA Mas Farhan jangan lupa dijaga ya soalnya kalau dilihat di postingan IG-nya itu kok cuma nol postingannya gitu terus foto profilnya juga gak ada siapa tau Mas Farhan lagi butuh teman buat diskusi gitu ya kita jaga Mas Farhan CSMORA udah demisioner kok malah itu kan pusing gitu sudah kita sekali lagi kita terima kasih banyak-banyak kepada Kak Akmal dan sekali lagi saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri Assalamualaikum Wabarakatuh saya kembalikan kepada MC ya maaf sebelumnya maaf langsung aja mungkin teman-teman tadi yang ya kita tutup langsung aja ya teman-teman mungkin teman-teman kami ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join yang udah berpartisipasi dalam acara kami kami berterima kasih yang sebanyak-banyaknya apabila di acara kali ini mungkin masih kurang kami mohon maaf dan sampai jumpa halo ya terima kasih kita akhiri acara ini dengan melapalkan surat Al-Asur terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih guys makanya guys besok besok ini info nomor wanya Kak Mal oke nomor wanya terima kasih oke thanks ya ID mobile legend sementara pasti dulu install mobile agent bye-bye oke teman-teman nanti bakal di share kalau misalkan sama UWA aku, nanti di-share sama Ilham atau yang lainnya oke, Assalamualaikum di kolbek ya kak di kolbek ya kak, waalaikumsalam artis, artis artis Terima kasih. Terima kasih.